Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum Topik ke-33 dari 70 Topik Rumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum Bagian Kedua Beberapa Masalah Pokok Dalam Penelitian Hukum Untuk merumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada permasalahan-permasalahan dari sistem hukum sebagai berikut 1. Elemen atau unsur daripada sistem hukum tersebut Ada suatu anggapan yang kuat, bahwa hukum merupakan aturan-aturan hidup yang terjadi karena perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim dan kebiasaan 2. Bidang-bidang dari suatu sistem hukum Biasanya ada kriteria tertentu untuk menyusun pembidangan tersebut Pembedaan antara bidang-bidang tersebut menghasilkan beberapa dikotomi Sebagai berikut Pembidangan ini merupakan suatu abstraksi dari fakta, bahwa sesungguhnya segala sesuatu merupakan suatu proses perkembangan Menurut Sudiman Kartohadip Rojo, maka, hukum positif dengan nama asing disebut juga ius constititum sebagai lawan daripada ius constituendum Yakni kesemuanya kaedah hukum yang kita cita-citakan supaya memberi akibat peristiwa-peristiwa dalam suatu pergaulan hidup tertentu B. Hukum alam dan hukum positif Menurut Logeman, hukum positif merupakan kenyataan hukum sebagai lawan dari hukum keagamaan atau hukum alam Yang merupakan kaedah-kaedah yang secara kritis berhadapan dengan kenyataan C. Hukum imperatif dan hukum fakultatif Yang dinamakan hukum imperatif adalah kaedah-kaedah hukum yang secara a priori harus ditaati Sedangkan hukum fakultatif merupakan kaedah hukum yang secara a priori tidak mengikat atau wajib untuk dipatuhi D. Hukum substantif dan hukum adjektif E. Hukum tertulis, hukum tercatat dan hukum tidak tertulis Hukum tertulis mencakup perundang-undangan dan traktat Hukum tidak tertulis merupakan sinonim dari hukum kebiasaan yang di Indonesia disebut juga hukum adat Perihal hukum tercatat dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut 1. Masalah hukum tercatat senantiasa harus dikaitkan dengan hukum tidak tertulis 2. Hukum tercatat mencakup A. Hukum tercatat yang fungsional atau hukum yang didokumentasikan Yang merupakan hasil pencatatan para pejabat, misalnya, pamong peraja, hakim, kepala adat, dan seterusnya B. Hukum tercatat yang ilmiah Sebagai hasil karya ilmuwan adalah hasil-hasil penelitian para sarjana Terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat Seringkali pembidangan hukum juga dilakukan atas dasar pembidangan tata hukum yang secara konvensional dibedakan anlara hukum publik dengan hukum privat dengan bagiannya masing-masing Pembidangan yang lebih praktis adalah sebagai berikut A. Hukum tata tantra atau hukum tata negara B. Hukum karya tantra atau hukum administrasi negara C. Hukum pribadi D. Hukum harta kekayaan yang mencakup 1. Hukum benda, yakni A. Hukum benda tetap B. Hukum benda tidak tetap 2. Hukum perikatan 3. Hukum hak imateril E. Hukum keluarga F. Hukum waris G. Hukum pidana 3. Konsistensi atau harmonisasi sistem hukum Ada pelbagai kemungkinan terjadinya pertentangan dalam satu sistem hukum? Umpamanya, a. Pertentangan antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya B. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum kebiasaan C. Pertentangan antara peraturan perundang-undangan dengan jurisprudensi D. Pertentangan antara jurisprudensi dengan hukum kebiasaan 4. Pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum, yakni A. Subjek hukum, yakni pihak-pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, yang mencakup 1. Pribadi kodrati 2. Pribadi hukum 3. Tokoh atau pejabat B. Hak dan kewajiban Hak merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum, sedangkan kewajiban merupakan beban atau tugas yang diberikan oleh hukum Setiap hak dilingkupi kewajiban, yakni tugas untuk tidak melakukan penyalahgunaan hak Kewajiban biasanya dilingkupi hak, agar tidak diganggu di dalam melaksanakan kewajiban tersebut C. Peristiwa hukum, yakni setiap peristiwa yang mempunyai akibat hukum dan mencakup unsur-unsur 1. Perilaku hukum 2. Kejadian 3. Keadaan 4. Tanggung jawab 5. Fasilitas 5. Kecukupan atau komprehensif dari sistem hukum Hal ini dapat menyangkut keseluruhan sistem hukum, ataupun sebagian dari sistem hukum tersebut Misalnya, di dalam suatu masyarakat tidak jarang dijumpai keadaan bahwa peraturan perundang undangannya tidak lengkap atau tertinggal oleh perkembangan kebutuhan masyarakat Memang sulit sekali untuk melengkapi peraturan perundang undangan Cara menyusun rumusan masalah Untuk dapat merumuskan masalah hukum yang akan diteliti, peneliti harus dapat mengidentifikasi fakta hukum dan mereduksi atau menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan Rumusan masalah dapat berupa pertanyaan atau berbentuk pernyataan Harus menyatakan hubungan antara dua proposisi hukum yang dinyatakan secara tegas serta tidak mengandung keraguan Kata tanya, bagaimana harus dihindari dalam merumuskan masalah hukum Karena menjawab pertanyaan tentang keadaan atau cara yang bersifat deskriptif, sedangkan ilmu hukum bersifat preskriptif Di dalam menelah kasus, peneliti harus dapat memilah-milah mana fakta yang relevan dan yang tidak relevan Dari fakta yang ada, peneliti akan dapat memilah-milah lagi mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang bukan fakta hukum Itulah materi topik ke-33 metode penelitian hukum Channel ini dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk memahami perkuliahan dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya Bagikan link video ini agar teman-teman juga mendapatkan manfaat channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa Terima kasih